Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih masa pandemi ya jadi di rumah aja kali ini mau sedikit sharing seputar gimana sih tipe customer di marketplace dan cara kita untuk menargetnya jadi kalau di marketplace itu beda ya dengan sistem periklanan seperti fps atau google ads kalau di fps atau google ads kita bisa menarget untuk tipe customer misal dari gender umur pekerjaan atau pendapatan jadi kita bisa set untuk target saat pasang iklannya sedangkan di marketplace beda ya ya karena marketplace sistemnya seperti pasar kita sudah didatangkan traffic tinggal nanti kita akan kedatangan customer yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka cari jadi makanya kita gak bisa target untuk beberapa tipe yang seperti di facebook ad atau google ads makanya untuk di marketplace itu dapat dibagi seperti ini ya ini menurut pendapat saya pribadi dari hasil ya pengalaman selama berjualan kali ini kalau di marketplace itu tipe-tipe customernya bisa dibedakan dengan cara dia mencari produk yaitu pertama bisa dari harga terus dari promo terus dari trust atau kepercayaan terus ada yang berdasarkan lokasi ada yang berdasarkan trend yang terakhir adalah smart buyer nah nanti saya jelaskan satu persatu nah yang pertama soal harga jadi di marketplace itu memang sudah ada fitur ya khusus untuk mensorting atau memfilter harga ya mulai dari harga tertinggi terendah atau bisa dari range harga juga misal saya mau cari tripod kamera nih budgetnya sekitar 50.000 sampai 100.000 itu bisa dicari pakai filter jadi kita dipilihkan produk dengan harga sekitar yang sudah kita tentukan tadi nah untuk menarget seperti customer seperti ini ya kita tinggal strateginya masing-masing ya mau jual paling murah atau jual dengan harga yang kompetitif nah kalau mau jual harga murah ya kalau di marketplace saya sarankan untuk awal-awal aja dan untuk produk-produk tertentu yang harganya murah sebagai pancingan untuk mendatangkan traffic tapi untuk kelangsungan bisnis ya kalau bisa jangan jualan produk yang harga murah aja tapi kita campur dengan produk yang harganya kompetitif nah jadi kalau mau pasang harga murah kita nggak usah pakai iklan jadi bisa tampil di depan nah cara menargetnya seperti itu karena beberapa tipe customer itu ada yang benar-benar nyari yang paling murah nggak tahu itu pelayanannya bagus atau yang penting dia dari harganya oke tapi nggak semua customer seperti itu yang masih ada customer yang logis jadi kalau beli paling murah itu belum biasanya takut pelayanannya kurang bagus apa malah dikirim atau barangnya palsu atau pasti pelayanannya kurang bagus jadi pasti ada harga ada rupa oke next hanya mengenai promo yang namanya promo itu pasti jadi bumbu utama di jualan di market base ya jadi kita jangan menyepelekan soal promo jadi kalau banyak yang tanya ke cara optimasi di market base bagaimana yaudah kita tinggal manfaatkan promo semua promo yang disediakan sama market base jadi untuk promo di market base itu macam-macam bisa dari voucher voucher itu selain bikin toko jadi menarik ya produknya jadi menarik ini juga bisa juga meningkatkan konversi bumbu alan terus dari cashback ya karena ada ya cashback hunter itu namanya nyari dia nyari produk yang benar-benar ngasih cashback ini terutama yang ada di tokopedia bisa mereka filter cari produk yang ada cashbacknya itu banyak ya seperti itu terus ada yang bundling ada yang nyari yang paketan atau nyari yang buy one get one jadi seperti itu nyari bonusan istilahnya terus ada yang nyari bonus misal beli ini dapat merchandise apa itu biasanya ada jadi kalau kalian mau pakai metode ini ya promo bikin sendiri dikasih bonus bonus tertentu itu juga efektif terus bisa dari gift hadiah misal beli produk A nanti hadiahnya dapet sticker atau gantungan kunci jadi seperti itu masih banyak customer yang masih seneng dikasih gift seperti ini biasanya mereka nanti senengnya setelah nerima barang pasti ngasih bintang plus bintang 5 plus review tentang gift yang sudah didapat seperti itu terus campaign kalau campaign itu biasanya promo resmi yang diadakan marketplace jadi untuk datangin traffic sama meningkatin penjualan kita wajib ikut yang namanya campaign dari marketplace biasanya kita nanti bisa dapet subsidi juga kalau mau ngasih ngasih diskon atau free angkir terus bisa ikut flash sale flash sale juga ini juga berpotensi ramai mendatangkan traffic ya karena ada orang yang standby memantengin flash sale karena pengen dapet barang harga murah jadi mereka gak mesti nyari barang tertentu tapi nyari yang sekiranya butuh langsung muncul di flash sale langsung disikat seperti itu makanya gak ada salahnya kalian manfaatin semua promo yang ada di marketplace terus ada customer juga yang tipenya nyari berdasarkan trend terus dia biasanya makanya untuk filternya biasanya pakai filter terbaru atau yang barusan di upload nah biasanya ini ada di kategori customer yang nyari barang fashion atau hobi yang mereka kadang nyari barang yang lagi up to date terbaru atau barang apa yang lagi ngetrend akhir-akhir ini nah untuk menarget customer terbaru kita cara paling gampang adalah rutin upload di toko kita walaupun itu barang lama misalnya gak ada penjualan kita upload ulang aja jadi nanti produk kita muncul di halaman filter terbaru jadi untuk menargetnya kita tinggal rutin upload aja misal kita punya produk banyak juga uploadnya jangan langsung kita bikin bertahap setiap hari atau 2 hari sekali biar terkesan toko kita itu up to date bisa juga kita rajin posting di content feed yang sudah disediakan marketplace terus ada yang nyari terlaris kalau tahu ada barang yang terlaris itu biasanya lagi happening lagi trend pasti tipu pertanyaan gimana kalau produk kita belum pernah terjual bisa tampil di halaman terlaris yang pertama kalian harus lakukan promo promo perbayar biar produknya lebih terekspos sama kalian bisa jual dengan harga miring dulu dengan harga murah atau bisa ikutkan promo campaign kasih diskon atau voucher jadi yang penting kita usahakan produk bisa terjual dulu agar bisa masuk di daftar barang terlaris selanjutnya ada yang berdasarkan lokasi ini biasanya kalau barang yang kita jual itu volumenya agak gede atau berat pasti mereka filter pertama itu nyari filter seller yang lokasinya terdekat makanya untuk yang tinggal di daerah itu gak usah putus asa pasti di kota sekitar kita itu ada yang nyari berdasarkan lokasi terdekat walaupun kita tinggal di daerah pasti ada orang yang butuh produk kita nah misal kalian customer-nya kebanyakan dari jabut topic sedangkan kalian tinggal di daerah tinggal titipan ke gudang online atau jasa fulfillment jadi kalian bisa menarget untuk customer kalian yang ada di daerah sekitar situ dan selain itu kalian juga bisa ngirim pakai kurir yang cepat yang lebih cepat dan murah karena lokasinya lebih dekat dengan customer terus mengenai jasa kirim yang tersedia juga jadi ada beberapa customer kalau beli barang itu pasti milih kurir tertentu misal dia cuma bisanya udah percayanya sama CNI misal yang tinggal di daerah Sumatera itu ada beberapa kurir yang sulit menjangkau daerah situ yang bisa cuma CNI makanya dia terpaksa harus pakai CNI atau di daerah tentu ya misal di Jakarta itu ada yang senang pakai secepat karena biasanya pakai regular sehari bisa sampai makanya dia cari yang kurirnya bisa support itu makanya untuk menarget customer yang pilihan jasa kurirnya variatif kita juga kalau bisa mengaktifkan banyak kurir di toko marketplace kita ya biasanya kalau kalian mau nggak mau ribet untuk soal jasa kirim yang banyak bisa titipkan ke jasa fulfillment seperti yang saya jelaskan tadi selanjutnya mengenai kecepatan kirim mereka beralasan untuk mencari lokasi terdekat itu biasanya karena barangnya butuh cepat jadi mereka usahakan cari yang dari sekitar terus pengennya pakai yang kurir ojek online seperti gojek atau grab jadi biar barangnya sampai di area yang sama makanya kalau bisa aktifkan kurir dua ini untuk customer zaman sekarang banyak yang ingin cepat barangnya sampai jadi banyak yang sudah pakai kurir ojek online itu walaupun biaya ongkirnya mahal mereka tetap diupayakan pakai kurir yang bisa sehari sampai terus hanya mengenai trust atau kepercayaan nah ini biasanya mengenai pangkat seller atau dari dilihat dari feedbacknya juga kalau di pukul apa ada ini ya jadi untuk feedback tertentu itu ada pangkatnya misalnya dia pangkatnya juragan itu transaksinya harus di atas 1000 jadi ada beberapa customer yang kalau belanja itu minimal dia cari yang udah pangkatnya juragan karena cari aman ya biar tahu kalau udah pangkat segitu biasanya pelayanannya bagus barangnya ready stock terus nggak nipu yang jelas terus ada yang fitur premium jadi beberapa marketplace sekarang udah nyediain fitur premium kayak kalau di shopista seller di buka lapak super seller terus kalau di tokopedia power marchan jadi ada customer yang kalau mau beli itu harus seller yang punya pangkat premium seperti itu ya makanya wajib buat kita kalau jualan ya di marketplace kita pakai fitur premium seperti itu karena emang trustnya bakalan naik dan pembeli sekarang itu banyak yang pinter jadi banyak yang tahu ternyata pangkat yang ada di profil toko itu juga penting selanjutnya mengenai testimoni ya ini biasanya tipe-tipe customer yang hijrah yang dulu sering dibelanja di facebook instagram mereka biasanya yakin baru mau beli setelah ada testimoni ya makanya kalau mau jualan di marketplace kita juga sodorkan untuk beberapa testimoni bisa kita masukkan di foto produk tapi enggak usah yang paling depannya bisa taruh di paling belakang kita taruh untuk foto produk utama untuk testimoni di foto kelima atau yang paling belakang saja jadi kita tetap bisa masukkan testimoni di halaman toko kita di marketplace atau bisa taruh di dekorasi awal toko yang di bagian depan itu misal shopee kita bisa meletakkan testimoni di bagian halaman profil toko nah terus ini masalah COD sekarang walaupun metode pembayaran yang kuno COD itu muncul karena beberapa customer di Indonesia itu masih kurang percaya sama penjual yang ada di marketplace makanya mereka belum mau beli kalau barangnya belum sampai jadi rata-rata orang yang COD itu baru ada barang ada uang jadi kalau barangnya sudah datang baru mau bayar ini karena masalah trust tadi walaupun pakat sellernya tinggi tapi mereka tetap ragu mau transaksi kalau tidak ada COD makanya kalau bisa dimanapun seperti Shopee dan Lazada kalau kita aktifkan COD transaksinya bisa naik sampai 60% terutama di Lazada itu 2 toko 90% hampir transaksinya pakai layanan COD makanya kalau aktifkan COD walaupun segala resikonya misal penolakan dan gagal COD itu wajar tapi tidak banyak cuma sekitar 1% karena sekarang sudah mulai ketat untuk Shopee juga harus mereka mengawasi untuk semua pembeli bisa COD terus yang terakhir dan yang agak paling ribet sebenarnya yaitu smart buyer yang biasanya rewel kalau mau beli barang untuk target customer tipe ini yang paling gampang itu kita sedorkan konten konten harus lengkap jelas dan penyampaiannya juga rapi rapi dan jelas nah misal deskripsi kurang kalian bisa tambahkan untuk konten yang berupa video sebenarnya kalau kita bisa target untuk customer tipe smart buyer ini tingkat konversinya tinggi yang penting kita nyediakan konten yang bagus dan lengkap terus harganya kompetitif jadi untuk tipe customer yang smart itu mereka gak melulu cari yang paling murah dan bukan cari yang paling mahal juga mereka rata-rata nyari yang harga tengah dan mereka masih ada pertimbangan lain selain harga jadi gak cuma sekedar harga murah tapi ada beberapa pertimbangan misal ada reputasinya bagus atau enggak dan segala macam itu ada nah tadi ya mengenai reputasi juga jadi setelah mereka bandingin harga mereka lihat reputasi tokonya reputasi toko mulai dari feedback terus komen dari testimoni yang udah beli biasanya di ulasan itu mereka biasanya malah ngecek satu persatu ya makanya kalau kita ada ulasan yang negatif misal sampai bintangnya satu dan itu gak bisa dihapus ya terpaksa kita harus turunkan produknya demi menghindari nanti kalau ada yang customer tipe smart ini mereka akan ragu kalau ada yang satu testimoni yang negatif itu bisa menghambat mereka untuk melakukan check out pembelian terus lagi yang mengenai pengetahuan produknya ini untuk CSnya ya kalau bisa pengetahuan produknya bagus jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mendetail masalah teknis itu bisa jawab jadi kalau jawabannya bagus cepat dan benar jawabannya itu pasti seneng ya untuk customernya biasanya akan langsung deal beli ya makanya untuk smart buyer ini perlu treatment khusus seperti yang saya jelaskan di atas tadi oke itu tadi ya tipe customer yang ada di marketplace semoga membantu ini buat gambaran aja gimana cara kalian strategi jualan kalian untuk menarget beberapa customer di atas ya paling mudah ya kalian tinggal ikuti aja saran yang dari madcapist misal suruh ikut promo mengaktifin beberapa fitur suruh iklan dan segala macam itu ikuti aja pasti dijamin nanti penjualannya akan bagus oke sekian video kali ini semoga bermanfaat silahkan yang belum subscribe dulu biar dapat info terbaru dari channel saya oke sekian video kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh